Pedang berbunga dendam jilid 18 Melihat Chohen Hong menghunus sepasang pedang pusakaleng liong kiam dan wajahnya mengembangkan hawa pembunuhan, Pui Tiok menyadari bahwa melainkan ketiga ginwan itu yang terancam maut, pun juga dirinya dan Beng Cu pasti akan celaka juga. Engkau, baru dia hendak berteriak mencegah Chohen Hong, ketiga ginwan itu sudah memekik aneh. Nadanya luar biasa kerasnya dan memanjang tak henti-hentinya. Seperti seorang tokoh sakti yang tengah menghamburkan pekik tenaga dalam yang hebat. Tetapi pada saat itu juga Chohen Hong pun tertawa liar dan terus menyerang. Sepasang pedang leng liong kiam, merupakan pusaka kuno yang jarang terdapat tandingannya. Ditambah pula dengan ajaran ilmu pedang ciptaan cheng te dan tenaga dalam Chohen Hong yang tinggi maka dia dapat mempermainkan pedang itu menurut sekehendak hatinya. Ketika pedang berhamburan memancarkan perbawanya, ruang istana koral itu pun seolah berubah warnanya menjadi kuning emas dan biru. Menimbulkan pemandangan yang mempesonakan sekali. Sebenarnya kepandaian Pui Tiok dan Beng Chi cukup tinggi. Tetapi ketika menyaksikan Chohen Hong memainkan pedangnya, mereka tak dapat melibat apa-apa lagi termasuk tubuh Chohen Hong, kecuali hanya segulung sinar emas dan segulung sinar biru. Hanya beberapa saat. Chohen Hong berulang kali melengking dan Gin Wan memekik ngeri, bercampur dengan hancurnya beberapa barang dalam ruang itu. Lalu sepasang sinar itu tiba-tiba lenyap. Chohen Hong tegak ditempat semula dengan memegang sepasang pedang leng liong kiam sedang dada ketiga Gin Wan itu menghambur darah segar. Tetapi tubuh mereka masih tetap menelungkupi tubuh Beng Chi. Dari dada mereka mengalir deras darah sehingga lantai istana yang terbuat daripada batu koral itu berubah merah warnanya sekujur tubuh Beng Chi mandi darah dan nona itu menggeletak di lantai tak berkutik lagi. Dari keadaan itu memang sukar untuk menduga apakah Beng Chi masih hidup atau sudah mati. Juga tak dapat memeriksa apakah dia terluka dan kalau terluka, terluka di bagian mana. Dua buah kursi koral hancur menjadi beberapa keping telah menjadi sasaran dari amukan sepasang pedang leng liong kiam yang mengganas tadi. Pada saat Pui Tiok sudah mendapat ketenangan kembali dan melihat apa yang terjadi dalam ruang itu, sudah tentu dia terkejut sekali sehingga mulut ternganga tetapi tak dapat mengucap sepatah katapun juga. Demikian halnya dengan beberapa kojiu yang berada di situ. Tak seorang pun yang membuka suara. Bahkan Cho Hen Hang sendiri juga diam, kedua lengannya masih gemetar. Suasana dalam ruang istana itu seperti membeku. Tepat pada saat itu terdengar langkah kaki orang berjalan mendatangi. Ringan sekali laksana daun kering langkah itu tetapi orang-orang yang berada dalam ruang itu dapat menangkapnya. Cepat sekali orang itu sudah tiba di muka pintu. Dan Pui Tiok benar-benar bingung dan tegang sekali. Baru tiga langkah didengarnya atau orang itu sudah berada di muka pintu. Luar biasa cepatnya, pikirnya. Karena tercurah pada langkah orang itu maka Pui Tiok tak sempat memperhatikan bagaimana perubahan muka Cho Hen Hang saat itu. Suasana makin lelap dan tegang. Orang itu tidak cepat membuka pintu melainkan diam. Beberapa saat kemudian baru terdengar batuk-batuk. Krek pintu lalu terdorong. Pui Tiok paksakan diri untuk memandang ke arah pintu. Seorang lelaki bertubuh tinggi kurus, mengenakan pakaian warna biru sepasang matanya memancarkan sinar penuh kewibawaan seperti seorang dewa. Bukan hanya setahun dua tahun Pui Tiok berkelana dalam dunia persilatan. Tidak sedikit tokoh-tokoh yang dijumpainya selama itu. Tetapi selama ini belum pernah dia bertemu dengan seorang tokoh yang memiliki kewibawaan luar biasa seperti lelaki tua itu. Dan seketika berserulah Pui Tiok dengan penuh ketegangan, Cheng Teh tanda seru. Memang orang itu tak lain adalah Cheng Teh, pemilik istana Cheng Teh Kiong yang dianggap sebagai maharaja dunia persilatan masa itu. Cheng Teh mengangkat muka dan memandang Pui Tiok lalu Choh Hen Hong. Waktu melihat beberapa kojiu Cheng Teh Kiong berjajar di belakang Choh Hen Hong dan sikap Choh Hen Hong seperti habis bertempur, Cheng Teh kerutkan alis. Tetapi ketika melihat ketiga ekor ginwan yang menggeletak di lantai dalam kubangan darah, alis Cheng Teh makin menjungkat tinggi. Dia tetap berdiri di ambang pintu tak lekas masuk. Beberapa saat kemudian baru kedengaran dia menegur dengan suara syarat, apa yang terjadi di sini? Choh Hen Hong gemetar tetapi tak menjawab apa yang telah terjadi kembali Cheng Teh mengulang pertanyaannya. Saat itu Choh Hen Hong baru berputar tubuh dengan nada penuh kemanjaan dia berseru, engkong, ketiga ginwan itu berani membawa orang masuk kemari. Kutegur mereka berbuat begitu tetapi mereka malah mengganas. Terpaksa kubunuh mereka dengan pedang titik. Tanda petik. Cheng Teh kerutkan dahi, kalau begitu halnya mengapa harus terjadi di ruang ini? Memang waktu mendengar langkah kaki tadi, Choh Hen Hong sudah menduga siapa yang datang. Tetapi dia memang cerdas sekali, cepat sekali dia sudah menemukan Care untuk memberi pertanggungan jawab nanti. Maka pertanyaan Cheng Teh itu, dia pun sudah jawab. Sambil jebirkan bibir dia berkata, ku rasa ketiga ginwan itu memiliki kecerdasan tinggi. Karena dia membawa orang kemari, mungkin dia merasa kalau orang itu mempunyai hubungan dengan Cheng Teh Kiong oleh karena itu aku pun sebelumnya bertanya kepada mereka. Siapa tahu, waktu aku sedang meminta keterangan kepada kedua orang itu, ketiga ginwan sudah menerobos masuk dan mengganas. Engkong, coba katakan, menjengkelkan atau tidak tingkah ketiga ginwan itu. Tetapi kali ini tampaknya Cheng Teh tak begitu lantas percaya keterangan Choh Hen Hong. Tetapi dia belum dapat menemukan kejanggalan dalam kata-kata gadis itu. Di antara orang-orang yang tegang pada saat itu adalah Pui Tiok yang paling tegang sendiri. Begitu melihat Cheng Teh muncul, girang Pui Tiok bukan alang kepalang. Karena hanya kepada Cheng Teh nanti segala isi hati dan segala pengaduannya akan dicurahkan. Seluruh harapannya akan tertumpah pada peristiwa itu. Tetapi setelah mendengar percakapan antara Cheng Teh dengan Choh Hen Hong, hati Pui Tiok mengkeret seperti bunga putri malu tersentuh tangan. Jelas keterangan Choh Hen Hong memutar balikan semua fakta. Pui Tiok menilai bahwa keberanian Choh Hen Hong untuk membohongi Cheng Teh tentu karena tahu kalau Beng Cu tentu sudah mati. Dan kalau benar Beng Cu sudah mati, Pui Tiok pun sia-sia harapannya. Teringat hal itu runtuhlah nyali Pui Tiok. Dia melesat ke tempat Beng Cu. Tetapi darah ketiga ginwan sedemikian banyak. Maka waktu tiba pada langkah terakhir, ternyata genangan darah amat tebal sekali. Ketika tiba di dekat Beng Cu dan hendak membungkuk, tiba-tiba Cheng Teh berseru, kemarilah engkau. Pui Tiok terkejut, tertegun dan berputar tubuh. Dia berhadapan muka dengan Cheng Teh. Saat itu dia malah tak dapat melihat jelas wajah Cheng Teh karena tersilau oleh pancaran sinar metraja persilatan yang begitu menerkam. Walaupun berhadapan dengan Cheng Teh tapi Pui Tiok tetap tegak berdiri. Wajahnya pucat sekali tetapi semangatnya masih kokoh. Siapa engkau beberapa saat kemudian Cheng Teh menegur. Pui Tiok menghela nafas, sahutnya, Cheng Teh, siapa deriku ini rasanya tidak begitu penting. Tetapi Nona yang menggeletak di kubangan darah dalam keadaan mengerikan, entah mati entah hidup itu adalah cucu perempuanmu sendiri apa Cheng Teh terkejut. Dia adalah cucu perempuanmu. Satu-duanya puteri dari puterimu tunggal yang karena bertengkar mulut dengan engkau lalu meninggalkan istana Cheng Teh Kiong ini serup Pui Tiok dengan lantang. Cheng Teh tertawa mengekeh, heh, heh, aku tak mengerti engkau sedang mengoceh apa. Engkong, tiba-tiba Choh Hen Hang terus berteriak, rasanya orang itu tidak waras. Pikirannya kalau tidak mana dia mengoceh begitu. Tanda tanya. Saat itu Pui Tiok mengira kalau Beng Cu tentu sudah mengalami nasib seperti ketiga Gin Wan. Karena kalau tidak begitu, Choh Hen Hang tentu tak berani begitu lantang-menantang. Pui Tiok sedih sekali. Tiba-tiba dia tertawa nyaring. Nadanya penuh kesedihan, penasaran dan kemarahan sehingga orang-orang yang berada di situ tergetar hatinya. Cheng Teh, serunya kemudian, kalau engkau tak ingin ditipu orang selama-lamanya, izinkanlah aku bicara. Sebelum Cheng Teh menjawab, Choh Hen Hang sudah mendahului. Engkong jangan dicegah, biarkan dia bicara. Coba saja kita dengar dia hendak merangkai hayalan apa saja. Mendengar itu tegang sekali hati Pui Tiok. Dia tahu betapa licin Choh Hen Hang itu dan betapa pula ganasnya. Kini setelah dapat menghadap Cheng Teh, dia masih belum mempunyai harapan apakah usahanya untuk menyadarkan Cheng Teh itu bermanfaat atau tidak. Buktinya bagaimana keyakinan Choh Hen Hang itu halah begitu Pui Tiok mengajukan permintaan untuk bicara, dengan cepat Choh Hen Hang sudah menanggapi, bukan saja tidak menghalangi. Bahkan minta kepada Cheng Teh supaya membiarkan Pui Tiok melanjutkan ceritanya. Dengan demikian Cheng Teh tentu mendapat kesan bahwa Choh Hen Hang memang tak tahu menahu tentang soal yang akan dikatakan Pui Tiok. Baik, bicaralah seru Cheng Teh. Sejenak merenung maka Pui Tiok pun mulai bicara, setelah meninggalkan istana Cheng Teh Kiong ini, puterimu bersembunyi di mana dan bagaimana keadaannya, tak ada seorang pun yang tahu. Tetapi yang jelas kemudian dia menikah dengan Kuan Pek Hang dan melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Kuan Beng Cu. Mendergar sampai di situ, Cheng Teh lalu memandang Choh Hen Hang dan dengan sikap manja Choh Hen Hang pun lalu mendekat rapat kepadanya Cheng Teh mengelus-elus kepala gadis itu. Melihat demontrasi itu, bercekatlah hati Pui Tiok. Dia hampir putus asa, apakah mampu mempengaruhi Cheng Teh nanti. Tetapi dia tetap teguhkan hati dan melanjutkan kata-katanya, tetapi Kuan Pek Hang itu juga mempunyai hubungan gelap dengan seorang gadis Biao, orang Sikoh. Hubungan gelap ini tak diketahui Kuan Hu Jin. Juga dengan wanita Biao Sikoh itu, Kuan Pek Hang mempunyai seorang puteri. Karena sudah lama keluar maka Kuan Pek Hang lalu meninggalkan wanita itu dan pulang kembali kepada Kuan Hu Jin. Wanita Biao Sikoh itu marah karena dihjanati Kuan Pek Hang. Dia memberi Sikoh kepada anak perempuannya dan namanya diberi Hen Hang yang berarti membenci kepada Pek Hang. Wajah Cheng Teh tetap tenang. Kemudian Puji Tehok melanjutkan. Dia menceritakan bagaimana wanita Biao Sikoh itu telah mencuri kitab Isukeng milik perkumpulan Pahu Akau dan melarikan diri ke daerah Biao. Tetapi dunia persilatan tersiar besas dasus bahwa kitab pusaka itu telah jatuh ke tangan Kuan Pek Hang. Ayah Pui Tehok yakni Pahui Loko Ai memerintahkan Pui Tehok untuk menculik Kuan Beng Cu agar Pek Hang menebus putrinya itu dengan kitab pusaka Isukeng. Dalam usaha untuk melakukan penculikan itulah Pui Tehok mengetahui bahwa Kuan Hu Jin itu sebenarnya puteri dari Cheng Teh. Demikian dia dengan urut dan terurai Pui Tehok panjang lebar bercerita tentang keluarga Kuan Pek Hang. Hampir sejam lamanya Pui Tehok bercerita terakhir dengan mengempos semangat dan menguatkan hati, tiba-tiba Pui Tehok menuding Choh Hen Hang. Dia lah Choh Hen Hang itu, dia bukan cucu perempuan musruhnya dengan lantang tandas. Mendengar itu serempak jago-jago istana Cheng Tehok berbangkit dan siap. Tetapi mereka tak berani bicara maupun bertindak sebelum mendapat perintah dari Cheng Teh. Hening beberapa saat. Adalah Choh Hen Hang yang mulai buka suara, Engkong, bacaralah mengapa engkau diam saja? Tetapi Cheng Teh tetap diam wajahnya gelap, sukar diduga apa yang sedang dipikirkan. Dia berdiri tegak seperti patung. Walaupun menang angin, tetapi karena berbuat salah maka mau tak mau Choh Hen Hang gelisah juga, namun dia menyadari bahwa situasi itu memang benar-benar gawat sekali. Maka dia pun menahan diri untuk tidak mengunjukkan rasa kaget dan cemas. Memang pintar benar Choh Hen Hang menjalankan perannya. Dia tersenyurn simpul saja mendengar semua itu walaupun dirinya tersangkut dan dituding langsung oleh Pui Tiok. Mendengar teguran Choh Hen Hang, Cheng Teh tampak terhenyak kemudian dengan pelahan dia berkata, apakah gadis itu sudah engkau bunuh? Choh Hen Hang memandang ke arah mayat ketiga Gin Wan dan Beng Cu yang berada dalam kubangan darah. Diam-diam dia bersyukur dalam hati. Kalau dia tak lekas-lekas turun tangan melenyapkan mereka, tentulah urusan akan menjadi runyam. Menilik Beng Cu tak berkutik dalam genangan darah sampai beberapa waktu, tentulah gadis itu sudah mati. Diam-diam Choh Hen Hang menghela nafas longgar. Sambil cibirkan berbebir, dia menjawab, siapa yang tahu dia sudah mati atau belum. Ketiga binatang itu ganas sekali menyerang aku. Dulu aku pernah menderita dari mereka maka kugunakan sepasang pedang leng liong kiam dan kugunakan tiga jurus ajaran engkong. Begitu habis kesudahannya adalah begitu. Cheng Teh mendesuh dan tertegun. Beberapa saat kemudian baru dia berkata, oh, kiranya begitu. Tetapi dia belum mati. Mendengar itu Pui Tiok dan Choh Hen Hang terbeliak kaget. Kalau Pui Tiok diluap kegembira adalah Choh Hen Hang kaget setengah mati. Dia memandang Beng Cu dan tiba menghela nafas dalam dua, serunya, engkong, apa dia belum mati seperti yang engkau katakan? Apakah dia belum mati? teriak Pui Tiok serempak. Saat itu dia berada di samping Beng Cu. Karena ditegur Cheng Teh maka dia tak melanjutkan. Maksudnya hendak memeriksa tubuh Beng Cu. Kini setelah mendengar keterangan Cheng Teh, dia terus membungkuk dan mengangkat tubuh Beng Cu dan berteriak memanggilnya, Beng Cu, Beng Cu. Tetapi tubuh Beng Cu tampak lemas, kepala lung lay seperti orang tak punya nafas lagi. Pui Tiok mengangkat muka memandang Cheng Teh. Dia menderita kejut besar sehingga pingsan kata Cheng Teh yang tahu arti pandang mata Pui Tiok, tekanlah hubun-hubun kepalanya lalu jalan darah PHW Ehyat. Dia tentu siuman. Pui Tiok melakukan perintah, kemudian Cheng Teh berputar tubuh menghadap ke arah Choh Hen Hang. Choh Hen Hang menyadari bahwa kalau saat itu dia tidak lekas-lekas mendahului berkata, situasi tentu makin buruk. Maka dia paksakan tertawa, serunya, syukur kalau dia tak apa-apa agar dia dapat memberi keterangan yang jelas titik. Tetapi kurasa kedua orang itu tentu sudah saling sepakat lebih dulu. Engkong, bukankah begitu? Tetapi Cheng Teh hanya bergumam, tidak mengiakkan juga tidak menolak. Dia seperti berkata seorang diri, di bawah serangan tiga jurus pedang Leng Liong Kiam, kalau dia tidak mati bahkan sedikit pun tidak terluka, tentu karena hanya ada satu kemungkinan. Diam-diam Choh Hen Hang memang heran mengapa di bawah serangan ilmu pedang yang mahasakti itu, Beng Cu tidak mati melainkan hanya pingsan saja. Engkong, kemungkinan bagaimanakah itu tanya penuh keinginan tahu. Cheng Teh terdiam sejenak baru menjawab, kecuali ketiga Gin Wan itu memang mati-matian mi lindunginya. Gerakan Gin Wan itu luar biasa cepatnya. Mereka tentu gunakan tubuhnya untuk menyongsong ketiga jurus serangan pedang. Tepat pada saat itu tampak Beng Cu membuka mata. Begitu melihat Pui Tiok dia terus memeluk erat dua. Pui Toako, aku masih hidup atau sudah mati serunya terengah-engah. Nadanya senduh bagaikan orang yang mati hidup dari kematian kembali. Hampir Pui Tiok tak dapat menahan tangisnya. Air matanya bercucuran dan berkata, Engkau tak kurang suatu apa, Beng Cu. Engkau tak apa-apa. Lihatlah, Cheng Teh juga sudah hadir di sini. Wajah gadis itu pelahan-lahan bertebar warna merah. Dengan bergeliatan dia berbangkit dan memandang Kian kemari sampai akhirnya bertata pandang kepada Cheng Teh. Cheng Teh juga memandangnya tak berkedip. Beberapa saat kemudian adalah Beng Cu yang buka suara lebih dulu, Engkau, engkau, ini. Titik apakah Hong Kong Ku? Chou Hen Hang tegang sekali hatinya. Kalau saat itu dia memaki Beng Cu, tentu akan ketahuan belangnya. Tetapi kalau dia diam, apakah bukan berarti dia mengakui apa yang diucapkan Beng Cu itu benar? Satu-satunya siasat yang digunakan ialah dia tertawa dan berseru, Engkau, lihatlah, apakah dia tidak seperti mau menangis, Engkau, apakah dia tidak begitu kasihan sekali? Apakah tidak lebih baik kita suruh dia tinggal di istana ini saja? Sejenak memandang Beng Cu, Cheng Teh lalu beralih memandang Chou Hen Hang. Chou Hen Hang tahu bahwa kalau saat itu dia tak mengunjuk aksi tentu akan menimbulkan kecurigaan Cheng Teh. Maka dia terus melengking, Engkau, aku bicara padamu, mengapa engkau diam saja? Hektometer, apa engkau percaya saja pada omongannya dan terus hendak mengusir aku? Engkau memang menyaksikan aku, sudah lama ku tahu. Habis berkata dia terus berputar tubuh dan hendak melangkah keluar. Beng Cu, cepat Cheng Teh berseru. Mendengar itu Chou Hen Hang dan Beng Cu serempak menyahut, ya. Cheng Teh tertegun dan terpaksa berkata, jangan pergi dulu. Biar ku tanya lebih lanjut kepada nona ini. Mendengar Cheng Teh menyebut Beng Cu dengan kata nona ini, agak lega lah hati Chou Hen Hang. Dia berhenti tetapi wajahnya masih menampakkan sikap tak senang. Cheng Teh lalu bertanya kepada Beng Cu, Engkau bilang kalau anak dari putriku. Kalau begitu, mamamu tentu pernah bercerita banyak tentang keadaan istana Cheng Teh Kiong, bukan? Setelah siuman dan melihat Cheng Teh begitu angker, Beng Cu memang jari. Sebenarnya dia begitu berambisi sekali untuk merebut kedudukan sebagai cucu dari Cheng Teh. Tapi dalam keadaan seperti saat itu, dia terpaksa tak mau menyerah kalah lagi. Karena kalau dia sampai kalah tentu akan dibunuh Chou Hen Hang. Maka dia mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Cheng Teh itu, ya, memang sering bercerita. Mendengar itu hati Chou Hen Hang berdetak keras sekali seperti mau copot. Habis keluhnya. Dalam hati. Pertanyaan itu pernah diajukan juga oleh Cheng Teh kepadanya tetapi dia selalu mengelak dengan mengatakan bahwa karena waktu itu dia masih kecil maka dia tak ingat apa yang diceritakan mamanya dulu. Sekarang Beng Cu menjawab lain. Dengan begitu jelas dia tentu akan ketahuan boroknya. Saat itu juga dia sudah berniat hendak melesat keluar dan melarikan diri dari istana Cheng Teh Kiong. Tetapi pada lain kejap dia tersadar. Apabila dia berusaha melarikan diri berarti dia mengakui kalau bersalah memalsu sebagai cucu Cheng Teh. Namun kalau tidak lari dan tetap tinggal di situ, nanti bagaimana jadinya? Karena bingung, Chou Hen Hang sampai tak tahu bagaimana akan bertindak. Dia tetap tegak di tempatnya. Cheng Teh menghela nafas, ujarnya, lalu pernahkah mamamu mengatakan tentang suatu hal kalau waktu masih kecil mamamu paling sayang dengan barang mainannya yaitu seekor titik? Tanda petik. Cheng Teh tak melanjutkan kata. Rupanya ia memang sengaja hendak memberi kesempatan kepada bengcu untuk mengatakan barang itu dengan demikian kalau bengcu memang dapat menerangkan dengan tepat tak ragu lagi di alah anak dari putri Cheng Teh yang melarikan diri itu. Rupanya ujian itu dapat ditanggapi bengcu yang serentak melanjutkan seekor mainan kucing terbuat dari batu koral. Sepasang matanya terbuat dari metu kucing asli sehingga sepintas mainan kucing-kucingan itu menyerupai seekor kucing hidup, bukankah begitu? Jawaban itu diberikan bengcu dengan lancar sekali. Mendengar itu seketika wajah Cheng Teh berubah. Bengcu juga tegang sekali ia seperti gemetar. Melihat itu Pui Tiok segera menghampiri dan bengcu lalu menerkam tangan pemuda itu sekencang-kencangnya hingga Pui Tiok hampir menjerit kesakitan. Pui Tiok juga tegang. Dia menyadari bahwa detik dua itu merupakan detik yang menentukan nasibnya. Sedang Chohen Hang merasa telinganya seperti disambar petir. Pertanyaan pernah diajukan Cheng Teh kepadanya dan waktu itu dia hanya gelengkan kepala tak tahu. Tetapi sekarang bengcu dapat menjawab dengan lancar sekali dan menilik sikap Cheng Teh, jelas memberi kesan bahwa jawaban bengcu itu memang tepat. Saat itu Chohen Hang seperti semut di atas kuali panas. Dia bukannya tak ingin melarikan diri. Tetapi dia takut sekali sehingga dia lupa untuk melaksanakan rencananya melarikan diri itu. Apabila Cheng Teh saat itu percaya penuh akan keterangan bengcu dan terus menindak Chohen Hang tentu selanjutnya tak ada cerita lagi. Tetapi rupanya Cheng Teh tak begitu mudah terus menelan saja keterangan bengcu. Dia masih hendak menguji lagi kedua nona itu untuk menentukan siapa sesungguhnya cucu perempuannya yang asli. Cheng Teh melangkah maju ke muka bengcu dan bertanya pula. Waktu dia pergi dari istana ini, dia tidak membawa mainan kucing koral itu. Dia paling sayang dengan mainan itu. Waktu pergi tanpa membawa benda itu, aku akan merawat mainan itu sebagai kenangan apabila aku rindu kepadanya. Tetapi-tetapi benda itu tak dapat kutemukan, suara Cheng Teh menjadi sembar. Bengcu dengan tenang menjawab, Ku tahu. Mama memang pernah mengatakan hal itu kepadaku. Waktu dia pergi, dia sengaja menyembunyikan mainan itu. Cheng Teh menghela nafas dalam dua, dia ada menyembunyikan mainan itu di mana? Apakah engkau tahu? Tahu, jawab bengcu. Di mana? Di bawah kolong tempat tidurnya. Tiba-tiba Chohen Hang tertawa meringkik, bohong mama bilang kalau mainan itu disembunyikan di dalam tiang besar. Cheng Teh terkejut dan berpaling, bagaimana engkau tahu? Bagaimana aku tahu ulang Chohen Hang dengan ada mengejek, sudah tentu beliau yang bilang. Tak percaya. Pui Tiok terkejut. Tetapi cepat dia dapat menduga apa yang telah terjadi. Kemungkinan secara kebetulan Chohen Hang telah dapat menemukan mainan itu lalu disembunyikan dalam tiang. Kalau tidak begitu bagaimana mungkin Chohen Hang begitu yakin berani mengatakannya. Cheng Teh, dengan memberanikan diri Pui Tiok berkata, soal mainan itu memang sukar dibuktikan tempat persembunyiannya. Misalnya, memang putri Anda telah menanamnya di bawah kolong tempat tidurnya. Siapa tahu eh, siapakah yang tidur di kamar itu? Aku, seru Chohen Hang menantang. Apakah seorang anak tak berhak tidur di kamar yang bekas dipakai mamanya? Pui Tiok tak dapat membantah. Tetapi Beng Cu yang menelap, jelas mama mengatakan hal itu kepadaku. Kalau sekarang benda itu tak berada di sana, tentulah sudah diambil dan dipindahkan orang ke lain tempat. Engkong, apakah engkau percaya dengan jawabannya yang ngawur itu seru Chohen Hang? Cheng Teh diam. Hampir dia menaruh kepercayaan pauh atas keterangan Beng Cu tadi. Tetapi mengapa dalam hal tempat persembunyian mainan kucing koral Chohen Hang lebih tahu? Andai kata Cheng Teh mau menganalisa kata-kata Pui Tiok maupun Beng Cu tentang kemungkinan diambilnya mainan itu dan dipindahkan ke lain tempat oleh dia seharusnya menaruh kecurigaan terhadap Chohen Hang. Namun entah bagaimana, kembalinya Chohen Hang yang mengaku sebagai cucunya, telah banyak mengobati rasa rindu dan kesepian Cheng Teh terhadap puterinya yang melarikan diri itu. Dan ia telah berkumpul selama bertahun-tahun maka rasa kasih Cheng Teh pun telah tumbuh kepada Chohen Hang. Walaupun Beng Cu telah memberi jawaban yang mengejutlan hatinya, tetapi Cheng Teh tak dapat secepat itu menghapus segala kepercayaannya terhadap Chohen Hang. Setelah merenung beberapa saat barulah dia mendapat pikleran dan bahkan untuk menguji lagi kepada kedua gadis itu. Engkau, katanya kepada Chohen Hang, tentunya masih ingat kalau di bawah dagu mamamu tumbuh sebuah tahi lalat merah. Coba engkau katakan, bagaimana bentuk tahi lalat merah itu? Entah, sahut Chohen Hang dengan ewah, aku kan yang palsu, sudah tentu tak dapat mengatakan. Perlu apa engkau tanya kepadaku? Cheng Le pelahan-lahan beralih memandang Beng Cu. Melihat itu Beng Cu pun serentak menjawab, seperti seekor tupai, punya ekor. Waktu kecil, mama sering mengangkat muka dan menakuti aku tupai kecil datang, tupai kecil akan loncat menggigitmu kalau engkau tidak lekas tidur. Mendengar keterangan itu Cheng Teh menyurut selangkah dan memegang dinding agar tubuhnya yang terhuyung tak sampai rubuh. Seorang yang berilmu tinggi seperti Cheng Teh tak mudah menderita getaran yang begitu hebat kalau toh dia begitu, jelas menunjukkan bahwa dia sedang menderita goncangan batin yang hebat sekali. Dia mengigau seorang diri, oh, begitu. Dia mengatakan begitu. Dia sering bilang, yah, kalau engkau tak mau menurut aku, akan ku suruh tupai kecil loncat menggigitmu. Pui Tiok menghela nafas, Ciam Teh Pua, sekarang segala apa telah jelas. Dan aku masih hendak memberitahu kepadamu. Chohen Hang berhati buas. Dia membawa racun yang paling ganas. Maksudnya akan meracuni engkau. Karena hanya setelah engkau meninggal barulah dia dapat bersi maharaja lelah tak ada yang ditakuti lagi kalau, sampai sekarang belum melaksanakan adalah karena belum mendapat kesempatan. Mendengar itu Cheng Teh gelap wajahnya. Sekali bergerak dia menyambar lengan Chohen Hang dan ditarik ke dekatnya. Tetapi saat itu Chohen Hang sudah siap. Maka ia tenang-tenang saja. Pikirnya, asal dapat melalui saat-saat yang berbahaya kali itu, dia tentu dapat mengatasi segalanya. Setelah mempunyai keputusan itu maka sikapnya tenang-tenang dan berani menatap muka Cheng Teh. Engkau, aku tak percaya kalau engkau akan meracuni aku kata Cheng Teh dengan pelahan. Mendengar itu diam-diam Chohen Hang sudah memperhitungkan bahwa kedudukannya di istana Cheng Teh Kiong sekarang sudah cukup kuat. Bukankah Cheng Teh mengatakan kalau tak percaya dia, Chohen Hang, akan meracuninya? Dengan begitu menandakan kalau Cheng Teh tidak seluruhnya percaya pada omongan Pui Tiok. Chohen Hang miringkan kepala, berkata, engkau percaya boleh, tidak pun boleh. Toh aku sudah tak ada hubungan apa-apa dengan engkau. Sekarang sekalipun menggunakan tambah beberapa orang lagi untuk menahanku, aku pun tak mungkin dapat ditahan. Hektometer, tak kira kalau seorang yang tak berverguna begitu, dapat memiliki ilmu kepandayan yang sakti. Wajah Cheng Teh berubah, engkau mengatakan siapa? Engkau, kata Chohen Hang dengan berani, setelah mendengar omongan orang lantas hendak membuang cucu perempuannya sendiri. Orang semacam itu apa gunanya? Kalau Chohen Hang mengunjuk rasa takut, mungkin Cheng Teh akan bertindak lain. Tetapi setelah dia mengeluarkan kata-kata yang keras, entah bagaimana Cheng Teh malah lulus hatinya. Apakah aku mengatakan kalau tidak menghendaki engkau katanya? Kalau begitu perlu apa engkau membiar ban kedua orang itu berada di sini seru Chohen Hang dengan nyaring? Cheng Teh lepaskan cekalannya dan Chohen Hang pun mundur selangkah. Cheng Teh tegak termangu. Menilik dahinya mengerut, dia tentu tengah memikirkan sesuatu. Pui Tiok, Beng Cu dan Chohen Hang masing-masing tegang sekali hatinya. Karena mereka menyadari bahwa nasib mereka tergantung hasil pemikiran Cheng Teh itu. Hampir setengah jam lamanya Cheng Teh tegak memandang tiang ruangan. Bagi ketiga anak muda itu, setengah jam dirasakan seperti satu hari lamanya. Beberapa waktu kemudian baru tampak Cheng Teh mengangkat muka dan memandang Pui Tiok dan Beng Cu. Kalian berdua, katanya pelahan-pelahan, tentu mendengar sedikit tentang mamanya dari orang entah siapa dan di mana. Oleh karena itu kalian datang kemari untuk mencari keuntungan. Waktu mengucap mamanya tangan Cheng Teh mengelus kepala Chohen Hang. Pui Tiok dan Beng Cu seperti mendengar halilintar berbunyi di siang bolong. Benar-benar mereka tak pernah mengira bahwa situasi yang sudah begitu menguntungkan mereka, dalam sekejap saja sudah terbalik 90 derajat. Pui Tiok dan Beng Cu pucat dan tak tahu apa yang harus mereka katakan. Tetapi aku takkan menghukum kalian, kata Cheng Teh lebih lanjut, kalian boleh lekas-lekas tinggalkan istana ini dan jangan datang kemari lagi. Jangan harap kalau kalian akan memperoleh keuntungan. Habis berkata Cheng Teh terus bertepuk tangan. Dua orang lelaki setengah tua segera muncul, memberi hormat. Cheng Teh menuding pada Pui Tiok dan Beng Cu, katanya, antarkan kedua orang ini keluar dari Cheng Teh Kiong. Kedua lelaki itu mengiakan. Begitu mengulurkan tangan Pui Tiok dan Beng Cu merasa segulung tenaga kuat melanda mereka sehingga keduanya terdorong mundur sampai 7-8 langkah. Cheng Teh, engkau, belum tempat Pui Tiok menyelesaikan kata-katanya, Gelombang tenaga kuat yang kedua melanda lagi sehingga kedua anak muda itu hampir tak dapat bernapas. Sudah tentu Pui Tiok tak dapat bicara apa-apa lagi. Kedua anak buah Cheng Teh itu hebat sekali kepandainya. Mereka berturut-turut melancarkan hamburan gelombang tenaga dasyat. Walaupun tidak melukai tetapi cukup untuk mendorong Pui Tiok dan Beng Cu sampai terhuyung mau jatuh. Pui Tiok dan Beng Cu seperti dua ekor anjing yang dihalau keluar. Hanya, apa engkau masih marah cepat Cheng Teh berputar tubuh dan tertawa. Peristiwa itu benar-benar dirasakan Chohen Hang sebagai impian saja. Hampir dia tak percaya kalau dia sadar dalam kenyataan. Setelah mendengar pernyataan Cheng Teh, baru dia seperti sadar dari impian dan dengan gaya yang Kemanja-manja Anda menggeliat, aku kan tak bisa memberi jawaban semua pertanyaanmu. Apakah engkau masih menganggap aku sebagai cucu perempuanmu? Cheng Teh tertawa, sudah jangan macam-macam saja. Sekarang ceritakanlah bagaimana pengalamanmu selama pesiar keluar. Apa engkau senang? Ilmu yang kuajarkan kepadamu dan namaku apakah masih berguna? Chohen Hang kicupkan mata, memang berguna sih berguna. Sayang aku ini hanya seorang pemalsu saja. Hektometer, dengus Cheng Teh, kalau engkau masih bilang begitu, awas, ku tampar mulutmu nanti. Girang Chohen Hang bukan kepalang. Mau tak mau dia tertawa juga. Cheng Teh pelan sekali menampar kepala gadis itu, engkau boleh main-main, aku hendak melanjutkan semediku. Paling tidak makan waktu tiga hari. Selama itu jangan ganggu aku, mengerti? Mendengar itu Chohen Hang makin girang. Ya, aku kan bukan anak kecil, sahutnya. Cheng Teh tersenyum lalu pelahan-lahan melangkah keluar. Setelah diatak tampak, Chohen Hang masih tegak termangu. Beberapa saat kemudian baru meninggalkan tempat itu. Mari kita ikuti Pui Tiok dan Beng Cu yang dihalau oleh kedua jago istana Cheng Teh kiyong. Setelah keluar dari pintu gebang, kedua jago itu berseru dingin. Kalian mau tinggalkan tempat ini sendiri atau perlu kita harus turun tangan? Marah Pui Tiok bukan kepalang. Wajahnya pucat, serunya, kami bisa pergi sendiri. Istana Cheng Teh kiyong mempunyai peraturan, kata kedua jago itu, barang siapa datang ke istana ini, sekeluarnya dari sini tak boleh menceritakan pada orang. Harap Anda memperhatikan hal ini. Tak usrup Pui Tiok keras. Nadaria menyeramkan sekali sehingga dia sendiri terkejut mengapa dia dapat mengeluarkan suara begitu. Dan setelah berteriak dia rasakan dadanya anjir. Dia terkejut. Karena terlalu marah, darahnya. Meluap dan dia tentu mau muntah darah. Dan kalau sampai begitu, jelas dia tentu menderita luka dalam yang parah. Maka dia tak mau bicara lagi dan diam-diam mengerahkan tenaga murni untuk menekan darah dalam dadanya. Saat itu wajahnya pucat lesi dan tubuhnya gemetar. Telinganya seperti mendenging-denging mendengar suara teriakan Beng Cu. Padahal saat itu Beng Cu berada di sampingnya. Suara Beng Cu itu seperti bergema di kejauhan. Buru-buru dia hendak berpaling untuk melihat Beng Cu. Tetapi dia merasa pandang matanya gelap. Dia menyadari keadaan dirinya. Dia tak boleh muntah darah. Dia harus bertahan. Tetapi dalam beberapa hari ini, telah banyak dan besar guncangan batin yang dideritanya. Dan yang paling memberi hantaman keras pada batinnya yalah ketika pada saat dia sudah yakin tentu berhasil membuat Cheng Te mengaku Beng Cu sebagai cucunya, tiba-tiba gagal total dan diusir keluar. Setelah masuk dan keluar lagi dari istana Cheng Te, resikonya lebih besar daripada dia belum masuk ke istana itu. Tetapi betapapun dia berusaha untuk menekan, darah yang luap kekerongkongannya itu tetap. Binal dan Pak Kuat lagi menahannya lebih lanjut, huap dia memuntahkan segumpal darah segar. Sehabis muntah darah dia rasakan dunia ini berputar-putar dan dia seperti diayun-ayun naik turun. Selanjutnya dia tak tahu lagi apa yang terjadi. Entah berapa lama, dia baru pelahan-lahan mendapat kembali kesadarannya. Pertama, dia mendengar suara isak tangis, tangis seorang wanita. Dan kemudian dia mengetahui suara tangis itu suara Beng Cu. Dia paksakan untuk membuka mata. Tetapi dia tak dapat melihat suatu apa. Beberapa saat kemudian baru dia dapat melihat Beng Cu. Beng Cu makin menangis gencar dan sedih bucar dua air matanya berderai-derai membasai muka Pui Tiok. Pui Tiok menghela nafas dan berusaha untuk membuka suara, engkau mengapa menangis? Beng Cu tertawa, mengapa aku tak menangis aku... ...begini rupa...bagaimana tak menangis? Pui Tiok hendak mengelus kepala nona itu tetapi tangannya tak bertenaga sama sekali. Beng Cu menangis pula, kalau Cheng Te tak mau mengakui aku, biarlah. Asal kita berdua tetap bersama, aku tetap gembira. Pui Tiok menghela nafas panjang. Beng Cu, mengapa engkau setolol itu? Pikirlah, apakah Chohen Hang mau melepaskan kita? Sekarang, kita berada di mana ini? Apakah sudah jauh dari... Cheng Te Kiong, rasanya tak berapa jauh, sahut Beng Cu, setelah engkau pingsanku ponongmu terus dilanjutkan perjalanan. Kemudian ku rasakan kedua kakiku lemas lunglai dan jatuh. Hampir aku pingsan juga. Ya, di sini ini. Pui Tiok terkejut, hayo, hayo kita lanjutkan berjalan lagi. Kalau tidak lekas pergi, Chohen Hang tentu dapat mengejar kemari. Sambil berkata dia terus paksakan diri berbangkit. Tetapi bukan saja dia tak mampu berdiri, bahkan begitu bergerak dia terus muntah darah lagi. Beng Cu, dia berusaha untuk merontak. Papahlah aku. Kita harus menyingkir agak jauh lagi. Kalau tidak kita cari saja tempat persembunyian. Air matu Beng Cu makin deras. Dia tak dapat bicara lagi. Dia melakukan perintah Pui Tiok, dipanggulnya tubuh pemuda itu dan terus lari. Tetapi setengah li kemudian napasnya sudah terengah-engah, Pui Toa ko aku aku tak dapat berlari lagi. Dia paksakan diri lari, beberapa meter untuk mencari sandaran pada sebatang pohon. Beng Cu, engkau memiliki kepandayan yang tinggi. K.A. Pui Tiok, jangan gugup, jangan takut. Aku hanya menderita luka dalam. Nanti setelah beristirahat beberapa hari tentu sembuh. Kita baru berusaha untuk menyelamatkan diri. Setelah beristirahat beberapa hari, aku tentu sembuh lagi. Beng Cu, jangan cemas. Memang dengan kepandayan yang dimilikinya, sekalipun dengan memanggul orang, Beng Cu masih dapat lari sampai tiga hari tiga malam. Mengapa kakinya sampai lemas, adalah karena dia gugup dan cemas. Maka Pui Tiok perlu mengingatkan. Beng Cu tak menangis lagi. Setelah mengatur napas beberapa saat dia berkata, Ya, ku tahu. Suaranya sudah terang dan dia lalu melanjutkan lari lagi. Jalanan di gunung berbahaya, berkeluk dan berliku. Tak berapa lama tiba di sebuah cekung gunung yang menyerupai gua. Di dalam cekung itu terdapat banyak sekali gua dua. Beng Cu, rasanya tempat ini sesuai. Karena luka dalamku terlalu parah, lebih baik sembunyi di sini dulu, kata Pui Tiok. Sebenarnya Beng Cu seorang gadis yang cengeng karena tak punya pendirian. Tetapi saat itu dia berubah menjadi seorang yang memiliki pendirian. Setelah memandang keempat penjuru, dia menemukan sebuah gua yang mulutnya sempit. Tiba di mulut gua, dia mendengar suara menderuduru, menandakan kalau sebelah dalam gua itu cukup lebar. Beng Cu lalu membawa pemuda itu masuk. Ternyata memang benar sebelah dalam cukup lebar. Setelah menyusur maju, akhirnya makin lama makin gelap. Pui Toako, kita beristirahat di sini, ahim ya Beng Cu berkata. Kemudian dia menyalakan korek. Dia terkejut sekali ketika melihat sekeliling dinding gua itu bergemerlapan. Benar-benar sebuah tempat yang indah sekali. Sungguh indah, Beng Cu berseru memuji. Ya, bolahlah, kata Pui Tiok, tetapi waktu yang kubutuhkan untuk beristirahat paling tidak tiga bulan. Beng Cu kaget dan gugup. Dia ingin menangis tetapi khawatir akan membuat Pui Tiok sedih, maka dia tahankan air mata. Pui Toako, katanya, taruh kata dalam tiga bulan ini lu kamu sembuh, tetapi selama itu kita tentu. Kemarilah Beng Cu, engkau kemari sini, kata Pui Tiok. Beng Cu menghampiri ke dekat Pui Tiok. Keduanya saling berjabat tangan erat dua. Beng Cu, kata Pui Tiok, selama tiga bulan ini hanya menggantungkan engkau seorang untuk cari makanan. Tetapi hati-hatilah, Chohen Hang tentu masih mencari kita. Ah, aku sungguh tak berguna. Beng Cu cepat mendekat mulut Seng kekasih, sudahlah jangan berkata lagi. Aku rela menderita susah payah. Kita baru saja tinggalkan istana Ceng Te Kiong, tak mungkin Chohen Hang begitu cepat akan mencari kita. Lebih baik aku keluar untuk cari makanan untuk persediaan di dua-tiga hari ini. Baik sih baik, tetapi engkau harus hati-hati. Lekas pulang jangan menyiksa pikiranku, kata Pui Tiok. Beng Cu lalu meninggalkan gua itu. Kini Pui Tiok seorang diri. Dia hendak bangun dan duduk untuk mengambil pernafasan tetapi dadanya masih terasa anjir mau muntah darah. Dia lalu berusaha untuk menjalankan pernafasan. Memang luka dalam yang dideritanya cukup parah. Sekujur tubuhnya seperti ditusuki jarum. Tetapi setelah dua-tiga kali melakukan peredaran darah, rasa sakit itu mulai berkurang. Dadanya juga mulai longgar. Entah berjalan berapa lama. Setelah kesadaran pikirannya mulai terang, tiba-tiba Pui Tiok teringat akan Beng Cu. Ya, nona itu sudah lama pergi mengapa belum kembali lagi. Karena gelisah, napasnya terengah-engah lagi dan darah mulai keras. Ah, celaka. Dia menyadari kalau tak boleh terlalu gelisah agar luka dalamnya jangan sampai kambuh lagi. Tetapi bagaimanapun dia tak dapat melepaskan pikirannya kepada Beng Cu, dia paksakan diri untuk berdiri. Waktu berjalan beberapa langkah, dia terhuyung-huyung. Dia memegang dinding tembok dan pelahan-lahan melangkah ke pintu. Tetapi sampai di pintu tetap dia tak melihat Beng Cu dan ketika melihat hari sudah hampir petang dia terkejut dan hampir rubuh. Dengan begitu sudah hampir sehari Beng Cu pergi. Mengapa tak kunjung pulang? Biluk, akhirnya Pui Tiok lemas dan jatuh di mulut gua. Saat itu dia tak dapat berdiri lagi. Dia terpaksa menggeletak tak berdafa apa-apa. Ketika beberapa saat lagi mengangkat muka, ternyata hari sudah gelap. Ketika dia memandang ke muka, tampak dari kejauhan tiga titik sinarobor tengah berjalan mendatangi. Dalam pikirannya yang setengah sadar itu di akhirat kalau yang datang itu adalah ketiga ekor ginuan. Tetapi pada lain saat dia teringat kalau ketiga binatang itu sudah mati. Pui Tiok mengempos semangat dan terus menggelinding diri keluar. Tetapi karena tenaganya masih lemas, dia tak dapat menggelinding jauh, melainkan hanya sampai ke dalam gerumbul rumput saja. Dia terkejut dan berusaha hendak bangun tetapi tak mampu lagi, dan ketiga titik sinar itu makin lama makin dekat bahkan dia sudah mendengar suara langkah mereka. Dia buru-buru mendekam tak berani bergerak. Karena kalau dia bergerak tentu akan ketawan. Tak berapa lama dia melihat tiga lelaki, masing-masing membawa obor muncul. Pui Tiok segera mendapat kesan kalau ketiga orang itu tentu tokoh persilatan. Cekung gunung ini pelik sekali, kemungkinan sepasang muda mudi itu tentu berada di dalamnya, salah seorang berkata. Kawannya mengiakan dan mengajak untuk menyelidiki. Diam-diam Pui Tiok teryukur. Kalau tadi ia tidak nekat menggelinding keluar, tentulah akan tertangkap. Menilik pembicaraan mereka, rupanya mereka belum menemukan Beng Cu. Diam-diam Pui Tiok longgar perasaannya. Tak berapa lama ketiga orang itu keluar. Tanpa berkata apa-apa, mereka terus lari. Beberapa tombak jauhnya, baru salah seorang berkata, kalau di sini tak ada, kedua muda mudi itu tentu lari ke sana. Ya, tampaknya memang begitu, sahut kawannya, tetapi apakah sudah pasti? Yang pasti, lebih baik kita melapor saja kalau tak dapat menemukan. Cu Jin, majikan, pernah bilang lempang tempat itu tetapi tak boleh dikatakan kepada Kong Cu. Sudahlah, jangan ribut saja kata kawannya yang satu lagi. Kita lekas mencari mereka agar nanti kita dapat memberi laporan kalau sudah berusaha mencari kemana-mana. Pada lain saat ketiga anak buah Ceng Teok itu sudah jauh sehingga tak terdengar lagi apa yang mereka bicarakan. Mendengar percakapan mereka, Pui Tiok heran sekali. Dia pernah mendengar kata orang bahwa di Gunung Taihangsan terdapat sebuah puncak yang berhadapan dengan Ceng Teokyong. Tempat itulah yang disebut sebelah sana oleh ketiga anak buah Ceng Teokyong tadi. Timbul kesimpulan dalam hati Pui Tiok. Apabila dia dan Beng Cu dapat mencapai di sana tentulah anak buah Ceng Teokyong tak dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya. Tetapi apakah sesungguhnya tempat yang disebut di sana itu? Mengapa Ceng Te memberi perintah kepada orangnya agar tempat itu dirahasiakan dan tak boleh dikatakan kepada Ceng Teokyong? Pui Tiok makin tertarik. Hal itu benar-benar sukar dimengerti dan selama ini tak pernah dia mendengar tokoh persilatan menceritakan tentang hal itu. Saat itu Pui Tiok bimbang. Bahkan dia menyaksikan apakah luka dalam yang dideritanya itu benar-benar parah. Apakah pembicaraan yang didengarnya itu hanya suatu lamunan belaka? Tetapi kalau lamunan mengapa begitu jelas? Juga dia dapat menarik kesimpulan bahwa tidak kembalinya Beng Cu itu bukan karena ditangkap anak buah Ceng Teokyong. Bukan mustahil kalau Beng Cu telah menuju ke tempat di sana itu. Namun Pui Tiok tidak berhenti sampai di situ saja. Dia bertanya kepada dirinya sendiri. Mengapa Beng Cu tidak kembali? Apakah Beng Cu hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri ah? Tidak, tidak mungkin. Beng Cu bukan orang semacam itu. Lalu bagaimana? Namun sampai beberapa saat tetap Pui Tiok tak dapat menarik kesimpulan. Namun dari kedatangan ketiga anak buah Ceng Teokyong tadi, dia menyadari bahwa gua itu bukan suatu tempat persembunyian yang aman. Setiap anak buah Ceng Teokyong yang datang tentu hanya memperhatikan dan menyelidiki gua dan tidak menaruh kecurigaan pada gerumbul rumput di situ. Maka dia pun tak mau kembali ke gua lagi. Dia beringsut mundur untuk masuk ke bagian tengah dari gerumbul rumput itu. Dia pun sudah menarik kesimpulan, Beng Cu selamat tak kurang suatu. Hanya karena satu dan lain sebab maka Beng Cu tak memberitahu kepadanya. Lebih baik dia beristirahat menyembuhkan lukanya. Setelah sembuh dia dapat menyusul ke tempat di sana. Setelah menetapkan keputusan, hatinya pun tenang. Dia lalu duduk bersila melakukan pernapasan, menyalurkan tenaga murni. Selanjutnya beberapa hari kemudian, Pui Tiok melewatkannya seperti seekor ular. Kalau tidak sembunyi di tengah gerumbul rumput, tentu dia mencari tempat persembunyian yang gelap. Dia tak mau menyulut korek dan hanya makan buah dua-an yang terdapat di situ. Demikianlah hal itu berlangsung selama 10 hari. Sekarang dia sudah dapat berdiri dan berjalan. Dia berkeliaran berpindah-pindah tempat persembunyian. Memang selama itu dia pernah memergoki anak buah Cheng Taekyong yang mencarinya. Dari pembicaraan mereka dia tahu kalau Cho Hen Hang tetap memerintahkan supaya pencarian terus dengan begitu Beng Cu belum tertangkap mereka. Dalam pembicaraan hampir setiap anak buah Cheng Taekyong memastikan bahwa Pui Tiok dan Beng Cu tentu lari ke tempat di sana. Setiap kali mendengar pembicaraan itu, hampir saja Pui Tiok akan menerobos keluar dari tempat persembunyiannya untuk bertanya kepada mereka, apakah yang disebut tempat di sana itu. Namun dia menyadari tindakan itu hanya seperti anjing cari gebuk saja. Lebih baik dia nanti berusaha mencari sendiri. Tetapi gunung Tai Hang San itu luasnya ratusan li, penuh dengan puncak, hutan lebat dan gua. Lalu bagaimana dia hendak mencari? Pada hari itu Pui Tiok berbaring di balik segunduk batu besar. Dia melihat dua orang bertubuh pendek, sambil bercakap-cakap sambil berjalan mendatangi. Sudah beberapa kali Pui Tiok memergoki orang tetapi entah bagaimana saat itu tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk bertanya. Kurasa, kata salah seorang, kalau terus-menerus melakukan pencarian begini, tentu. Takkan berhasil. Lebih baik kita coba-coba ke sana saja. Kalau kedua muda-mudi itu memang benar berada di sana lebih baik kita laporkan pada Kong Cu. Dengan begitu kita tiap hari tak dimaki-maki saja. Apa engkau berani ke sana seru kawannya? Kurasa tak apa, sahut orang tadi, Ceng Teh melarang kita pergi ke sana karena Ceng Teh bermusuhan dengan orang di sana. Kita toh hanya anak buah Ceng Teh Kiong, kurasa orang itu juga takkan turun tangan terhadap kita. Rupanya kawannya terpengaruh, ya, engkau benar. Mari kita ke sana. Kedua lelaki pendek itu terus menuju ke sana. Saat itu Pui Tiok tegang sekali. Kini dia sudah makin mendapat pengetahuan bahwa orang di sana itu musuh bebu yutan Ceng Teh. Kalau seorang tokoh sakti seperti Ceng Teh, masih ada yang dapat menjadi musuhnya tentulah orang itu luar biasa hebatnya. Dan lagi kalau orang itu tinggal di gunung Taihangsan, Ceng Teh tak dapat berbuat apa-apa jelas orang itu tentu seimbang kepandainya dengan Ceng Teh. Sekarang kedua orang itu hendak menuju ke sana. Mengapa dia tak menggunakan kesempatan sebaik itu untuk menguntik mereka? Bukankah? Dengan begitu mudah sekali dia dapat mengetahui tempat itu. Pui Tiok sudah mendapat kesan bahwa sekalipun kedua orang itu bertubuh pendek tetapi kepandain mereka tinggi sekali. Sedang dia belum sembuh betul dari lukanya. Untuk mengikuti mereka secara diam-diam dan tidak diketahui memang tak mungkin. Tetapi kalau dia tak berani, mana ada kesempatan sebagus itu lagi? Tanda tanya. Dengan hati-hati Pui Tiok segera bergerak. Begitu kedua orang pendek itu sudah melangkah dua tombak jauhnya, barulah dia mulai mengikuti. Mereka berjalan lurus dan tak berapa lama tiba di mulut sebuah lembah yang sempit tetapi panjang. Panjang jalanan lembah itu mencapai satu lit tetapi sempit sekali, hanya lebih kurang setengah meter lebarnya. Kedua dinding lembah curam dan naik turun sehingga keadaannya gelap sekali. Hanya pada ujung lembah, tampak seberkas sinar. Waktu kedua orang pendek itu tiba di mulut lembah, diam-diam Pui Tiok mengeluh. Kalau harus menyusur lembah sempit dan panjang itu baru dapat mencapai tempat di sana terang sukar baginya untuk mengikuti. Pui Tiok bersembunyi di balik sebatang pohon sambil mengepalkan kedua tangannya. Pada saat kedua orang pendek itu hendak memasuki mulut lembah, salah seorang tiba-tiba berseru, lihatlah. Tanda seru. Kawannya juga terbeliak, demikian Pui Tiok. Menurut arah yang ditunjuk orang pendek tadi, pada batu karang di sebelah kiri, tergantung sebuah kimpei, lencana emas, yang berkilau-kilauan cahayanya. Pui Tiok hanya melihat begitu menyaksikan kimpei, kedua orang pendek itu lerus mundur ke belakang tiga langkah. Wajahnya kaget sekali. Lekas lari, setelah keluar dari mulut lembah kedua orang pendek serempak berseru. Dan mereka berputar tubuh terus lari. Dalam beberapa kejap saja sudah tak tampak bayangannya. Pui Tiok heran. Mengapa mereka lari? Apakah kimpei itu mempunyai pengaruh besar sehingga kedua jago sakti dari Ceng Te Kiong terbirit-birit melarikan diri? Sampai beberapa waktu Pui Tiok tak melihat kedua orang pendek itu muncul kembali. Pui Tiok itu menghampiri ke mulut gua dan memandang ke muka. Dilihatnya pada kimpei itu terdapat empat huruf. Setelah berada di mulut lembah, dia dapat membaca jelas keempat huruf itu berbunyi barang siapa berani gegabah masuk tentu mati. Pui Tiok menghela nafas dia hampir memastikan bahwa lembah itu akan mencapai apa yang dikata tempat di sana oleh kedua lelaki pendek tadi. Tokoh sakti yang diam di sana, tentu seorang tokoh yang sakti. Oleh karenanya kedua anak buah Ceng Te Kiong tadi lari pontang-panting waktu melihat kimpei. Keempat tulisan pada kimpei itu jelas memberi peringatan supaya orang jangan sembelarangan masuk. Kalau nekat pasti akan mati. Setelah beberapa saat menimbang akhirnya Pui Tiok tiba pada suatu keputusan. Kalau mati toh sama saja tentu mati di tangan Chohen Hang dan lagi Beng Cu kemungkinan tentu sudah berada di sana. Kalau dia nekat masuk asal dapat bertemu Beng Cu, sekalipun hanya satu kali, tetapi dia sudah merasa bahagia sekali. Dia lalu ayunkan langkah. Baru melangkah masuk, dia menggigil setiup pangin dingin yang seram melandanya. Dia makin menggigil. Setelah menenangkan diri, dia berada di luar lembah tetapi malah merasa tak takut. Dia busungkan dada dan melangkah masuk dengan langkah lebar. Mulut lembah itu sempit dan memanjang jauh ke dalam. Tiba di tengah perjalanan, Pui Tiok makin terasa akan hawa seram yang menyerang tubuhnya. Cuacanya gelap sebingga hampir tak terdapat matahari. Jika tidak bertekad untuk mencari Beng Cu, tentu Pui Tiok akan balik dan meninggalkan tempat yang penuh misteri yang seram itu. Tetapi Pui Tiok tidak takut. Dia hanya berjalan pelahan-lahan saja. Lebih kurang satu li menyusup ke dalam, lembah makin lebar dan tak berapa jauh dari mulut lembah di sebelah dalam, terdapat penerangan. Makin dekat makin dapat melihat keadaan di luar mulut lembah itu. Ternyata setelah selesai menyusur habis lembah sempit itu, terdapat sebuah lembah yang lebih besar. Separoh dari lembah itu merupakan sebuah telaga yang airnya jernih ke biru-biruan. Airnya tenang sekali, tiada gelombang sama sekali sehingga sepintas menyerupai sebuah danau zamrut yang indah tak terperikan. Sekeluar dari lembah sempit itu, barulah Pui Tiok dapat melihat jelas seluruh lembah besar. Kecuali danau indah itu, lain duanya merupakan karang curam dan batu dua kerucut yang aneh. Rupanya, selain dari lembah sempit tadi tak ada lain jalan keluar dan masuk ke lembah besar itu. Suasana dalam lembah itu sunyi senyap. Tak kelihatan seorang manusia pun juga. Juga tak ada sebuah pondok atau rumah. Pula setelah menghampiri maju ke tengah lembah, tetap keadaan sunyi sekali sehingga suara kakinya sendiri yang terdengar. Memandang ke telaga, dilihatnya seekor ikan melenting ke permukaan air, menimbulkan gemercik kecil. Pui Tiok tak tahan. Sunyi senyap merupakan siksa juga. Dia memungut sebutir keriki lalu dilontarkan ke permukaan telaga, pelung. Suaranya menimbulkan gema yang berkumandang memenuhi lembah. Apakah di sini tak ada orang setelah gema lontaran batu itu sirap, baru Pui Tiok berseru. Dia hanya berseru beberapa patah tetapi lembah itu segera tercekam gema suara yang gemeruh kumandangnya. Jika di lembah itu memang dihuni orang, orang itu tentu akan mendengarnya. Pui Tiok mengulangi lagi seruannya. Tetapi baru dia hendak membuka mulut, tiba-tiba di depan terdengar sebuah suara kering kerontang menegurnya, sudah tentu ada orangnya. Engkau kan tidak buta, bukan? Pui Tiok terbeliat. Dari mana orang itu? Bukankah lembah itu sunyi dan kosong melompong? Ketika mengangkat muka dan memandang ke muka dia makin kaget lagi. Karena di sebelah muka tak ada orang. Yang ada hanya berpuluh ribu batu dua yang aneh bentuknya. Pui Tiok menduga orang itu tentu berada di belakang deretan gunduk batu aneh itu. Dia tertawa pahit, aku kemari untuk mencari seseorang. Harap Anda jangan salah faham, serunya. Siapa yang engkau cari kembali suara itu melengking. Sesaat suara itu menyusup ke telinga Pui Tiok, dia menggigil dan sepasang kakinya terasa lunglay hampir tak kuat berdiri. Yang membuat hati Pui Tiok tergetar keras, bukan karena kata-kata orang itu atau nadanya yang mendenging di telinga. Melainkan dia tahu jelas bahwa suara itu bukan berasal dari belakang batu aneh, tetapi dari segunduk batu aneh yang tak aneh di sebelah depan. Bahwa batu aneh dapat mengeluarkan suara, itulah yang membuatnya terkejut sekali. Setelah menenangkan perasaannya dan memperhatikan dengan seksama barulah dia tahu. Bahwa gunduk batu aneh yang di sebelah muka itu bukan batu tetapi seorang manusia. Orang itu duduk bersila di tanah. Bajunya berwarna kelabu mirip dengan warna batu. Seri wajah dan rambutnya juga kelabu seperti warna batu. Dia duduk seperti patung. Oleh karena itu kalau tak bersuara tentu dikira sebuah, sebuah batu di antara gunduk dua batu di situ. Pui Tiok menghela nafas longgar, serunya, apakah anda ini, pemilik lembah ini? Aku bertanya kepadamu hendak mencari siapa orang itu balas bertanya. Pui Tiok tertegun. Menilik nadanya yang begitu dingin, tentulah orang itu berhati dingin dan tak suka didekati orang. Tetapi baru dia berpikir begitu, tiba-tiba dia menertawakan dirinya sendiri. Bukankah dia sudah mebekal tekat berani mati waktu hendak mencari lembah itu? Mengapa dia harus kicup nyalinya hanya karena mendengar nada orang yang begitu dingin saja? Aku hendak mencari seorang nona si kuan, sahutnya. Wajah orang itu membeku seperti batu dan berkata dengan dingin, Apa hubunganmu dengan nona kuan? Pui Tiok terkesiap, sahutnya, dia adalah istriku. Mendengar itu tetap saja orang itu membatu suaranya, istirimu. Kalau begitu engkau ini baru saja melarikan diri dari Ceng Te Kiong? Girang Pui Tiok bukan kepalang, benar. Aku memang baru saja melarikan diri dari sana. Dia menduga mengapa orang itu tahu kalau dia baru saat lolos dari Ceng Te Kiong? Tentulah Beng Cu yang memberitahu. Dengan begitu dia makin yakin Beng Cu tentu berada di lembah situ. Tetapi kegirangan Pui Tiok itu telah dilanda dengan suara dingin sekali dari orang itu. Selama Ceng Te Kiong tak ada hubungan dengan si Koh, lembah maut. Apakah sekarang Ceng Te hendak melanggar perjanjian serunya? Kembali Pui Tiok tertegun. Dia tak tahu bagaimana harus menjawab. Dia tak tahu apa yang dimaksud orang itu kecuali keterangannya bahwa lembah Iiu disebut lembah maut. Tetapi sebagai seorang yang cerdik, Pui Tiok dapat menduga bahwa pemilik lembah maut itu bermusuhan dengan Ceng Te Kiong. Suatu hal yang menambah kegembiraannya. Harap Anda jangan salah faham, katanya, meskipun aku baru lolos dari Ceng Te Kiong tetapi aku bukan anak buah Ceng Te Kiong. Aku diusir oleh Ceng Te Kiong. Biji metu orang itu berkeliaran sejenak lalu tertawa dingin. Aku paling benci kepada orang yang tak mau bicara terus tentang apakah omonganmu itu sungguh-sungguh? Atau hendak menipu? Aku mengatakan secara jujur, bukan omong kosong, sahup Pui Tiok. Orang itu tertawa mengekeh, kuanggap engkau itu bernyali besar tiba-tiba dia mengangkat tangannya. Waktu lengan bajunya terangkat ke atas, segulung angin yang dingin sekali melanda Pui Tiok sehingga pemuda itu menggigil dan tubuhnya lantas mengerut. Orang itu menurunkan lengan bajunya ke bahu Pui Tiok. Seketika Pui Tiok rasakan bahunya seperti di benam sumber air yang dingin seperti es karena dinginnya gigi Pui Tiok sampai bergemerutukan. Apakah engkau tidak bohong kembali orang itu bertanya? Sambil berkutatan untuk menahan kedinginan, Pui Tiok menyahut, setiap, patah, kata-kataku memang sesungguhnya. Orang itu tertawa aneh, nona kuan yang hendak engkau cari itu adalah cucu perempuan dari Chengte. Dan engkau mengaku sebagai suaminya tetapi engkau berani mati mengatakan kalau tak ada hubungan dengan Chengte Kiong. Mendengar itu Pui Tiok terkejut gembira. Dia gembira karena jelas Beng Cu masih selamat dan berada di lembah itu. Tetapi dia terkejut karena pertanyaan orang itu memang tajam dan sukar dibantah. Memang dia dapat saja menceritakan semua pengalaman yang dideritanya di Chengte Kiong. Tetapi hal itu tentu memakan waktu lama. Dia sangsi apakah dia masih mampu bercerita sampai selesai dalam keadaan seperti saat itu. Namun dia berusaha untuk mengerahkan tenaga dan menjawab, harap jangan menekan bahuku dulu biar aku bercerita. Rupanya orang batu itu dapat mengerti. Dia mengangkat lengan bajunya yang terletak di bahu Pui Tiok. Pemuda itu dapat bernapas longgar dan berdiri tegak. Mana nona kuan? Apakah dia belum menceriakan tentang pengalamannya? Matanya orang itu kelap kelipkan biji matanya yang bagian putihnya lebih besar dari bagian hitam. Dia banyak mengatakan sepatah kata kalau dia itu cucu perempuan Chengte. Setelah itu dia tak dapat berkata-kata lagi, katanya. Mendengar itu kembali Pui Tiok gemetar keras karena terkejut. Apa artinya dia tak dapat melanjutkan kata-katanya itu? Apa artinya, kata orang batu itu, tak lain supaya engkau lah yang bercerita semuanya. Apakah dia telah engkau bunuh teriak Pui Tiok dengan keras? Namun orang batu itu hanya picinkan matu dan menyuruh, Sudah, jangan bicara yang tak berberguna. Mendengar itu timbulah sepercik harapan dalam hati Pui Tiok. Tetapi pada lain saat dia membantah dugaannya dan seketika bangkitlah kemarahannya. Dengan menjerit histeris dia terus menyerbu dan lepaskan empat buah hantaman. Sebenarnya lukanya masih belum sembuh betul. Hantamannya itu menggunakan tenaga yang dipaksakan, Duk, 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 hantaman mengenai tubuh orang itu tetapi Pui Tiok sendiri terhuyung hampir jatuh. Orang aneh itu menunduk memeriksa bajunya lalu tertawa kering, Bagus! Bagus! Hayo hantam lagi empat kali. Jika orang itu seperti orang minum arak yang minta tambah, Adalah Pui Tiok malah berkunang-kunang matanya. Bumi yang dipijaknya seolah berputar-putar. Engkau titik engkau koma dia tak dapat melanjutkan teriaknya karena terus rubuh dan mau muntah darah lagi. Dia sadar kalau sampai muntah darah lagi tentu lukanya akan kambuh oleh karena itu maka dia berusaha untuk menekannya. Wajahnya berubah coklat kemudian pucat lalu ungu. Tiga kali perubahan warna muka itu menandakan kalau urat-urat nadinya mulai putus dan matilah dia pasti. Hektometer, makhluk tak berguna, damprat orang aneh itu. Dia berbangkit lalu ayunkan kakinya, plok di tendangnya punggung Pui Tiok hingga pemuda itu terlempar beberapa meter jauhnya. Tendangan orang aneh itu tepat mengenai jalan darah jengtai hiat di punggung Pui Tiok. Seketika dari punggung mengalir hawa dingin yang terus mengembang ke seluruh jalan darah dan urat nadi. Pui Tiok merasa seperti dicemprungkan dalam es, suatu siksa yang cukup hebat. Tetapi siksaan itu malah berguna bagi Pui Tiok. Setelah beberapa saat dicekam hawa sedingin es dia dapat menguap tiga kali dan terasa sebuah arus hawa segar mengembang dalam tubuhnya setelah hawa segar itu lenyap, dia dapat bernapas seperti biasa lagi. Pui Tiok berputar tubuh memandang orang aneh itu. Orang itu masih tetap tegak di tempatnya. Terima kasih atas pertolongan Anda. Tetapi, tetapi mengapa engkau mencelakai nona kuan katanya? Engkau melihat setan barangkali, orang itu tertegun. Bukankah tadi engkau bilang, setelah bicara beberapa patah kata, nona kuan terus tak dapat bicara lagi serup Pui Tiok. Orang aneh itu mendesuh tawa, baru saja dia mengatakan kalau cucu perempuan Cheng T, segera ku tamparnya pingsan lalu ku saluri tenaga dalam untuk menembus jalan darahnya. Agar dalam tujuh hari, tenaga dalamnya dapat bertambah berlipat ganda. Siapa bilang kalau aku mencelakainya? Pui Tiok terkejut gembira, katanya kiranya apakah engkau bukan kohcu, pemilik lembah, sendiri? Wajah beku seperti batu dari orang itu tiba-tiba merekah tawa gembira, apakah aku ini layak sebagai kohcu? Menurut engkau, apakah aku ini seperti kohcu? Pui Tiok terkesiap, bermula dia tak tahu apa maksud orang aneh itu. Tetapi otaknya yang cerdas segera mengerti perasaan orang. Setiap manusia tentu senang dipuji. Maka apa salahnya dia menyanjung puji saja agar orang aneh itu senang? Sudah tentu layak sekali, serunya, kesaktian ada tak di bawah Cheng T. Mendengar dirinya dipuji, orang aneh itu tertawa senang. Tetapi engkau keliru, katanya, aku bukan kohcu. Uh, engkau ini memang boleh juga. Biarlah aku yang menanggung supaya engkau tinggal di sini beberapa hari, setelah itu baru nanti berunding lagi. Apakah engkau-engkau tidak mau membawaku kepada nona Kuhan dan kohcu? Tentu saja akan ku bawamu. Tetapi tidak sekarang, nanti tiga-empat hari lagi. Mengapa harus begitu lama? Orang aneh itu deliki meta, perlu apa engkau banyak tanya? Toh engkau sudah dapat tinggal. Di sini? Kalau lapar, dalam telaga itu terdapat jenis ikan yang disebut siok tau hai ikan berkepala batu. Sedapnya bukan buatan, lihatlah. Sekali melesat orang itu sudah tiba di tepi telaga. Sekali dia tusukkan jari, air munkrat ke atas. Munkratan air itu berisi dua-tiga ekor ikan yang masih begeleparan. Ikan itu ditangkapi dengan lengan baju. Setelah mundur beberapa langkah baru orang itu lepaskan lengan bajunya dan tiga ekor ikan sebesar kepala tangan berhamburan ke tanah. Pui Tiok heran melihat bentuk ikan itu. Seperti katak, jelek sekali. Oh, kiranya dalam telaga ini ada ikannya mengapa permukaan airnya begitu tenang serunya. Ikan itu bersifat diam tak suka bergerak. Sepanjang tahun mendekam saja seperti batu maka disebut siok dan hai. Diam-diam Pui Tiok geli. Bukankah orang aneh itu juga serupa dengan ikan batu yang diam saja seperti batu? Tetapi dia tak berani tertawa karena khawatir orang itu marah. Dia terus makan ikan itu. Ternyata memang enak sekali. Sejak hari itu sampai beberapa hari, Pui Tiok berada di samping orang itu untuk melakukan semedi menyalurkan pernapasan. Saat itu dia sudah tahu kalau Beng Cu berada dengan Koh Cu. Sekalipun belum pernah bertemu Koh Cu, tetapi kalau sekarang tokoh seperti Cheng Teh saja jari kepadanya, tentulah Koh Cu bukan tokoh sembarangan. Hati Pui Tiok makin tenang dan latihan pernapasannya pun lancar. Ditambah orang aneh itu juga mau memberi saluran tenaga mumi ke tubuhnya maka banyak sekaliput Tiok memperoleh manfaat yang besar. Dalam tujuh sampai delapan hari itu, luka dalamnya sudah hampir sembuh sama sekali. Seiring dengan sembuhnya luka, Pui Tiok makin keras keinginannya untuk segera bertemu dengan Beng Cu. Tetapi dia tak berani menanyakan kepada orang aneh itu. Diam-diam dia hanya memperhatikan keadaan dalam lembah itu dan coba-coba menduga kemana dia harus mencari Beng Cu dan Koh Cu. Namun sampai beberapa hari belum juga dia berhasil menemukan apakah ada lain tempat yang dapat menjadi tempat Koh Cu menyembunyikan Beng Cu. Dua hari kemudian, Pui Tiok benar-benar tak dapat menaban keinginannya lagi, apakah Koh Cu jin dan Beng Cu tidak tinggal dalam lembah ini? Tentu saja tinggal di lembah ini, sahut orang aneh itu dingin. Kalau benar tinggal di lembah ini, mengapa aku tak dapat melihat tempat persembunyian mereka? Perlu apa engkau hendak mencari mereka tegur orang aneh dengan wajah menggelap? Ah tak apa-apa, cepat Pui Tiok menyahut, hanya saja dengan di Anonakuan sudah lama aku tak bertemu. Aku benar-benar terkenang dan ingin bertemu. Hektometer, dengus orang aneh itu, waktu engkau datang, aku kan sudah bilang kalau Koh Cu sedang menggodok Nona Kuan. Ilmu kepandayan Nona Kuan akan dihapus lalu, diganti dengan ilmu kepandayan baru. Saat itu Koh Cu sedang sibuk sekali. Kalau tiba-tiba engkau muncul, bukankah berarti engkau hendak mencelakai mereka? Memang Pui Tiok pernah mendengar tentang ilmu menghapus tenaga lama diganti dengan tenaga baru. Tetapi berkat pengalamannya yang luas maka dia dapat menduga bahwa kelak setelah berhasil, Beng Cu tentu akan menjadi manusia baru. Koh Cu tentu akan menyalurkan seluruh tenaganya kepada Beng Cu. Pui Tiok tenang kembali.